Kisah peraih meduali emas olimpiade yang cium tangan Muhammad Aksan dan Henders Dewan karena kagum kepada kualitas idolanya menarik untuk diulas. Siapa itu? Ialah sosok adalah Leang dan Wang Jilin. Kenda putra asal Taiwan itu mencuri perhatian belakangan ini. Betapa tidak, Leang dan Wang Jilin mencetak sebuah prestasi spesial. Mereka merahai medali emas secara beruntun di olimpiade. Setelah menjadi yang terbaik di Tokyo 2020, Leang dan Wang Jilin menyambut kepingan berharga di tersebut di Paris 2024. Tak hanya kehebatan di lapangan, yang membuat nama mereka harum, sikap rendah hati Leang dan Wang Jilin sanggup mencuri perhatian pencuri bulu tangkis terutama dari Indonesia. Ya, mereka pernah mencium tangan Aksan dan Henders, di mana momen itu terjadi pada Olimpada Tokyo 2020. Kala itu, Leang dan Wang Jilin berhasil menumpangkan tetadis di babak semifinal. Usai pertandingan, keduanya mencium tangan Aksan dan Henders sebagai tanda hormat. Selain itu, keduanya sempat membungkukkan badan di depan pebulu tangkis gendap putra Indonesia tersebut. Mereka betul-betul menghormati Aksan dan Henders yang bisa dibilang sudah melegenda. Dalam sebuah hoan cara, Leang dan Wang Jilin mengaku mengidolai Aksan dan Henders. Hal tersebut wajar, mengingat sang senior punya deretan prestasi menteri, termasuk juara dunia tiga kali. Sangat menyenangkan bermain di pentas sebesar ini ya. Kami bermain dengan idola kami dan setiap winnya sulit untuk ada dan dapat juga sangat bagus. Kata Wang Jilin, dikutip dari Laranus MiBWF. Yah, Pak Benton Lopas. Itulah kisah peraih dua medali emas Olimpiade yang jeum tangan Muhammad Aksan dan Henders Tewon. Karena kagum kepada kualitas idolanya. Nah, Pak Benton Lopas, gimana kalau menurut kalian? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.